guys ini acet banget ya jadi bisnya belum ada tadi di infoin bisnya masih di luar aku masih menunggu bes dan tadi aku cek di tiketnya ini nomor 9 guys welcome back to my youtube channel jadi di video hari ini aku mau mutik aku udah cek tiket udah cetak juga dan lagi di terminal Bekasi ini padat banget keberangkatan aku jam 6 pagi tadi di informasikan sama petugasnya kalau bisnya itu masih di luar bangun tadi jam setengah 5 udah shalat terus berangkat karena dari rumah ke terminal itu gak begitu jauh jadi berangkatnya juga buru-buru tadi ya kalau hari ini mamaku juga berangkat tapi bis yang nanti atau habis buka puasa sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe dan jangan lupa di klik lonceng notifikasinya dan jangan lupa di share ke social media ini karena sudah mau berdekati jam 6 aku langsung aja mau cek busnya ikutin terus ya vlog hari ini bisa itu guys ini macet banget ya ini bisnya guys jadi bisnya belum ada tadi di infoin bisnya masih gila ini bener-bener rame banget dan bis yang pertama itu udah berangkat jadi aku next yang bis yang pertama entah bis yang pertama berangkat jam 6 padahal di aplikasinya itu jam 6 aku masih menunggu bus dan tadi aku cek di tiketnya jadi ini nomor 9 semoga aja duduknya sesuai dengan di tiketnya ya karena kalau misalkan random lagi itu kan bingung ya semoga aja sesuai dengan di tiketnya ini tuh udah mau jam 6 tapi bis yang aku mau naikin itu belum ada dan emang sih pas masuk terminal itu macetnya luar biasa kalau di ingat 2 tahun yang lalu itu aku naik bisnya transit jadi transit di daerah taksi kemalaya terus nyambung lagi naik bis kayak AC05 disini loh nyambung gitu dan harusnya kalau misalkan kita booking lewat aplikasi itu sesuai ya teman-teman dari tempat duduknya gitu dari plat nomor bisnya aku sih harapannya begitu semoga aja sesuai dengan yang kita pesen ya jujur ini pegelo banget ketauan aku sekarang di terminal suasananya udah gak begitu macet kayak tadi pagi ini udah jam 6 lebih 5 menit bisnya belum ada juga sebenernya naik bis yang aku mau naikin hari ini tuh pelayanannya bagus cuman gak tau kenapa sekarang itu gak sesuai dengan jam keberanatan coba kita tunggu lagi ya baik jadi udah di dalam bis lumayan nunggunya kurang lebih 1 jam setengah nunggunya dan di luar tuh banyak banget penumpang yang belinya tuh gak lewat aplikasi jadi alhamdulillah lewat aplikasi terus dapet nomor bangku terasa banget apa namanya diri gitu kan diri geser kiri geser kanan karena kita itu menuju nya itu tuh di depan bus yang lagi panas kalau bus yang masih berangkat kita geser ke kiri kalau misalkan udah berangkat kita tekanan lagi terus aku mau naruh barang tadi di bagasi ini menaruh tas gak bisa karena udah penuh tadi niatnya tuh mau naruh tas di bagasi cuman karena aku naik duluan nyarin nomor kursi takut ketuker jadi pas lagi mau turun mau naruh tas di bagasi itu udah penuh tapi gak apa-apa nih pasnya disini oke mau jalan disini jangan lupa like comment dan subscribe semoga gak macet deh karena saudara aku tuh tadi berangkat kemarin habis buka puasa dan tadi pagi tuh masih dalam perjalanan macetnya tuh di daerah jawa barat gitu deh oke stay tuned terus guys jadi lagi di pool taris dari toilet tadi macetnya itu di jalan mau arah Cipali Cikoko dan Cipali sekarang lagi di daerah Purwakanta di Sici Muka dan ini poolnya kalau misalkan di aplikasi itu kalau misalkan kita berangkat jam 6 pagi nyampe nya jam 4 kurang lebih 8 jam perjalanan kalau misalkan kita berangkat jam 6 pagi oke aku mau naik bis dulu ya jadi baru bangun sorry banget ya kalau misalkan suaranya kecil ini lagi di daerah rumah makan panlanjungan kalau gak salah daerah nagrek ini kalau setiap tahun selalu macet dan di depan tuh udah ada mobil yang bener-bener macet yang luar biasa ini aku baru bangun kalau dari sini ke tempat tujuan pulang rambung aku tuh masih lumayan lama ya sekitar tiga atau empat jam lagi sih dan jadi aku mau sholah jurur dulu biar mamah kempanan juga tadi nitip sama bapak yang disamping kalau dicariin aku sholat dulu kita sholat dulu ya jadi sudah proses sholat alhamdulillah ini kalau misalkan macet aku pengen beli bukaan dulu kita beli minum dulu ya dua 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 kebukaan nanti Jadi ini tuh Rumah makan pananjungan Yang sering banget Dulu waktu kecil Sama pak de aku Dia jaga makan disini Tapi pagi puasa Jadi kita gak makan dulu Kita beli Minuman dulu ya Buat buka puasa Jadi sudah di dalam bis lagi Tadi beli bukaan Beli lontong sama tahu Buat bukaan nanti Kalau misalkan nyampe nya itu Apa namanya Harus buka di jalan Beli minum juga Oke ini karena masih Nunggu penumpang yang lain Yang lagi istirahat Ataupun sholat Jadi ini rumah makan pananjungan Apa namanya Atau daerah limbangan Ini yang sering Dulu tuh rame banget Dulu tuh aku makan disini Jadi pas sama pak de aku tuh Jaman kecil gitu kan Dia jaga makan disini Itu pas berangkatnya malem Kalau berangkatnya pagi man Kita gak makan Karena puasa Oke aku lanjut Perjalan dulu ya Stay tuned Guys jadi Baru sampai Daerah Tosik Malaya Masih Jauh banget Tadi di info Jujur ini macet banget Macet Terus Pegel juga Karena pulang mudiknya itu tuh Dia mau mendekati lebaran gitu Hamin satu atau hamin dua lebaran gitu Karena kan kerjanya kan Baru selesai kemarin kan Tanggal 19 Terus tanggal 20 Baru cuti Kita udah beli Bukaan puasa Mocet banget Mocet banget Oke guys jadi kita Bentar lagi sampai Nanti aku lanjut lagi Vlognya Capek guys Mau 10 jam Guys jadi Sudah sampai Dan Salah turun Tapi gak jauh banget sih Patokannya Jadi kita jalan ya Dan saudara aku Sudah cukup di sana Oke See you soon Mungkin cukup sekian vlog hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai ketemu Di vlog berikutnya Dadah